Menjuah-juah kekelenggani Tuhan, selamat wari minggu man bantag rina. Mari, imbas wari minggu enda, si renungkan kata dibata si sahman bantag rina, supisi im ras kita bertoto. Kepentaran si renungan ibas Tuhan nari, si ngarak-ngarak perukuran kami manusia, semaka kami ngasuk ngangkai surat-surat Tuhan, ibas kata si sahman kami, ibas gelar nungi Yesus kami bertoto. Amin. Kekelenggani Tuhan, si jadir nungan man bantai bas pak senda, ibuad arah Joshua Sada, ayat 5 sesiwa. Baginda kata dibata, Joshua Sada, ayat 5 sesiwa. O Joshua, isi pelangasuk nalukan kam kidekah kam geluh. Aku raskam bagi aku unggu rasmosa. Aku tetap raskam, landi ganpe kam kutadingkan. Tetaplahu kurnduh jana tekelah. Sebab kam kap si mimpin bangsa enda, gunandatkan tanah si unggu kupadankan manini nininah. Tetapkanlah ukurnduh, tekelah. Jana ingat, ikutkan kerina undang-undang si ibrekan suruh-suruhankumu samad bando. Sedabagin pe ola lupakan, maka ku japa pe kam lawas jadi bagi surah-surah do. Bagai pe ola kam lupa, maka kitab undang-undang e arus tetap rusur i ogekan ibas kebatin do. Pelajarilah e suari ras berni, jana arus i perdiate kendu maka kerina si tersurat i je i patuhindo. Lalu bagai labansi lakam sangap jana seh surah-surah do. Ingat maka nggoku perintahkan man bandu gelah tetap ukurnduh ras teg. Ola kam biar, ola aru atindu. Sebab aku Tuhan dibatandu, tetap ras kam ku japa pe kam lawas. Sahajenda, pengogen kata dibata. Kekalangan ni Tuhan kerina si jadi tema ibas wari minggu enda eme nguda jadi pemimpin. Yang muda menjadi pemimpin. Jana minggu enda eme minggu permata. Minggu si ingetkan maka bas gereja antalit anak-anak perana si nguda-nguda si menjadi garda terdepan ibas gereja. Siti, karena sejarah permata, maka tang-tang nanai ibas tahun 1240 telu, permata enda, iglari eme, persatuan remaja di laki karo, ras persatuan remaja di baru karo. Ijang, persatuan enda, berisi kalak-kalak kristen, remaja di laki, ras di baru, si metedah kena kata dibata. Ibas persatuan enda, rebagi-bagi kegiatan si iupayakan membangun permata. Lid kegiatan olahraga, PA, mengajarkan karena pekerjaan tangan, ras koro. Bagi kegiatan-kegiatan, si kin memang membangun karakter ras, membangun diri anak-anak di laki, ras anak di baru. Eh maka, kemudian, berubahkah ia menjadi persatuan memajukan dan mempertahankan agama. Ija asumsi ik konteks negara antar, ibas masa penjajahan. Ija anak perana, rasing nguda-nguda, ikut bahu-membahu, nampati, orang tua gelah tetap banci, erkebaktin. Sebab, asumsi E, Jepang sangat melarang kegiatan-kegiatan keberagamaan si i lakukan masyarakat Indonesia. Secara khusus, asumsi E, menentang keberadaan agama Kristen. Sembari bergulirna waktu, kemudian, persatuan E berubahkan, mulihi menjadi persatuan memajukan dan mempertahankan agama dan tanah air. Ibas tanggal 12 September 1940 waluh. Eh maka, ditetapkan meibas kongres pertama sebagai pajakna permata. Simuasal kepanjangan permata persatuan memajukan dan mempertahankan agama dan tanah air, iubah menjadi persadan manak gereja jantah. Semangat anak-anak perana, singuda-nguda, gereja jantah indah, guna mengkawal. Banci tetap terjadi pembelajaran agama, pembelajaran pustaka si badia, kebaktin, kegiatan-kegiatan si membangun. Kemudian, indah-indah dipertahankan segala anak-anak tapi banci membangun diri bagi pek, peteguhi kini tekan. Kekalangan ini Tuhan, antara empalak ersura terjadi pemimpin. Tentu indah labu masalah, jana pasti. Adilik kalau ersura jadi pemimpin, ya tentu majilekaltuhu. Tapi, litsi tikkal persoalan. Kay persoalannya, litsi kakalaksi merincuh jadi pemimpin. Sehmaka kerina cara ibahana segelah ebahci tersehe. Adi berbanding kita, Rasmatius 20 telu, ayat 10. Ija Jesus mempersingeti ajar-ajarna gelah ulamin sadarasi dibana saling membesarkan diri. Ija asumsi Tuhan Jesus ngidah ajar-ajar Jesus merincuh keliya guna jadi simbelin sapi-sapi. Iya, gelah mungkin, gelah mahaga, gelah terhormat. Tapi, persoalan. Alu tanggapan si deban, ajar-ajar eh merincuh jadi pemimpin. Lana ibu erkitikan Tuhan, tapi guna memegahkan diri. Labu mengatakan manbantah kerina, labu perlu jadi pemimpin. Tapi, jangan berambisi gunandatkan posisi jadi pemimpin. Tanpa meletakkan fondasi pemimpin ibas pusuh, emo fondasi melayani. Ibas Natstam, ibas Joshua Sada, ayat 5 Sosiwa. Kita ngidah bahwa Joshua ipilih Tuhan, guna jadi pemimpin. Simabai bangsa Israel bengket ku kanaan. Erkitikan Tuhan si memilih. Emaka, Tuhan kang si memperlengkapi Joshua. Tuhan simpet tetap ukurna. Ras Tuhan tetap nemani ia. Tuhan tetap ras Joshua. Secara kesiapan, memang kalau Israel asumsi labu. Labu Bansi katakan ia pemilik strategi perang yang terbaik. Di peralatan perang lebih kurang. Tapi Tuhan ngatakan, Aku tetap raskam. Tetap ken ukurna. Engkai maka Tuhan. Ngesahkan kata indaman Joshua. Sebab Joshua mbiar janah lid kesangsin ibas ia. Emaka si ipindukun Tuhan man Joshua. Wajalah tetap ia ngerembakkan diri ras Tuhan. Segelah tetap ia makaikan kata Tuhan. Undang-undang Tuhan. Segelah seh surah surah naibahan Tuhan. Terdahun pi katakan Tuhan. Pelajari kata Tuhan. Es wari ras berni. Kai antusena. Segelah arah kata Tuhan. Si ipake ken Yusua tetap tep wari. Terbahansa ia hati-hati dalam bertindak. Dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Jumlah kereta perang. Jumlah senjata. Jumlah orang yang akan siap untuk berperang. Tentu secara psikis mempengaruhi Yusua. Sehingga dia takut. Wajar. Secara manusia indah pasti wajar. Nah dibandingkan kami kira-kira beginilah. Senjata mesin berjumpa dengan bambu runcing. Tapi Tuhan terus-menerus mengingatkan Yusua. Maka Tuhan tetap ras ia. Disinilah ditantang iman Yusua. Untuk percaya atas penyertaan dan janji Tuhan. Maka kelengeni Tuhan kira-kira. Kusungkun kamu lebih kira-kira. Apakah indah ilakukan Yusua. Iba segeluhna. Adisi baca Yusua 24 ayat 21. Ngatakan ijeng. Maka ia sehmatenapi nembahman Tuhan. Janah kerina karak Israel nembahman Tuhan. Jadah sahada statement Yusua si fenomenal. Ema Yusua 24 ayat 15. Aku ras isi jabungku Tuhan ngencai sembah kami. Enda ansidahkan. Maka Yusua sukses melakukan kepemimpinan itu. Berdasarkan ketaatan dan kesetiannya. Guna tetap ras Tuhan. Integritas dirinya sebagai anak Tuhan terlihat. Dari hasilnya maka orang Israel sampai matinya Yusua tetap menyembah Tuhan. Perenungan menbantah kerina kekelenggani Tuhan. Ula kita jadi pemimpin segelah naik tamor. Segelah kalak segan menbantah. Ula kita jadi pemimpin gelah bermegah diri. Tapi jadilah pemimpin yang karena dipilih diperkenankan oleh Tuhan. Pernungan si peduakan. Permata. Tapi anak perana. Si muda-muda. Dianggap kurang mampu. Atau kurang bisa dalam memimpin. Janahlitkah permahata. Permelakah jadi tempat-tempat yang dia jadi sedalanan. Ingatlah. Secara khusus mankam permahata. Saat Tuhan pakai permahata jadi pemimpin. Maka mintalah pimpinan Tuhan. Setia dan taat kepada Tuhan. Renungkan firmannya siang dan malam. Agar kamu bisa bertindak hati-hati. Dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Pimpinan Tuhan akan tetap memimpin kamu. Sebagai pemimpin yang melayani. Renungan si petelukan manbantah. Maka pemimpin enggit makaikan pemberituhan silid ibas ia. Guna jadi pasu-pasu. Bagi pengogenta si pemenang. Ijidahkan Pilipus. Maka ia sadajabu jadi kalak si erberita. Karena Kristus teridah arah empat anaknya. Jadi perberita. Jadi kalak si ernubuat. Adibansi katakan kami. Pilipus. Mengfungsikan anak-anaknya. Jadi perenungan keleman bantah. Amin napekiti anak ta. Silibatkan ia. Minimal. Tupung artoto. Ia mabasa. Amin aja mungkin sang analit. Temuweta. Tapi ulah kita melah. Menuruh anak ta. Mabapertoton. Silibatkan anak ta. Udah ngege pustaka. Ulah sanggah. Ibas iang ranah. Biarkan anak-anak untuk berpendapat. Beri kepercayaan bagi anak. Maka dia akan belajar. Untuk percaya diri. Muda jadi pemimpin. Ibenakan. Ibas kita si mempercayakan ia. Jana si percayakan ia man Tuhan. Guna i bentuk Tuhan. Alu katana. Tuhan si masu-masu katanya. Ras kita rtoto. Kata si bagikan kami Tuhan. Kam si masu-masu sang. Nambahi gege. Man kami kerina. Semakin setia kami man Tuhan. Semakin taat kami man Tuhan. Tuhan si remanca kami jadi pemimpin. Singen naati Tuhan. Ujur Tuhan Yesus si bas gelar duka mirtoto. Amin. Majuah-juah man banta kerina. Selamat luari minggu. Selamat. Semakin tahan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.